Berikutnya Divertikulosis Ini maksudnya apa? Divertikal itu kantong Kalau dia tunggal, divertikulum Kalau divertikulosis Seperti kantongnya banyak Banyak kantong Biasanya dia di mana? Biasanya dia di kolonsigmoid Pada orang tua Orang tua yang ada konsipasi Biasanya Tapi biasanya dia asimptomatik Belum ada gejalanya Dia tidak meradang Etiologinya apa? Bisa karena spasme usus Tekanannya tinggi Kurang diet serat Kalau BAB kan konsipasi Tekanannya makin tinggi Dan dia penuhan Ada apa? Ada degenerasi Jadi ususnya sudah melemah Jadi tekanannya tinggi, ototnya lemah Jebol, jadi kantong Nah, kalau di divertikulosis Bisa dia asimptomatik Biasanya Biasanya hanya temuannya insidental Gak sengaja ketemu Misalnya pada bayu NMA Ketemu apa? Ketemu Multiple Outpouring Banyak kantong Banyak ya Nah Kalau dia ada gejala Berarti sudah ada peladangan Di divertikulannya Namanya divertikulitis Ada peladangan Baru dia bergejala Ya Gejala-nya apa? Nyeri putih Kiri bawah L2 pain Bisa ada konsipasi Biasa juga diari Tapi konsipasi lebih umum ya Mual, muntah, demam Nah, talasnya ya Berarti dia serat sayangnya Harus banyak dikonsumsi Antibiotik dan Kalau pedarahannya tidak berhenti Ini bisa bleeding ya Ini bisa bleeding ya Bisa dioperasi Gitu ya Oke Oke, sebelum soal ya Ada yang mau tanya kah? Oke, jadi ada nanya nih ya Di private chat ya Jadi, ini Saya buat ini baru ya Di sini ya Jadi tadi Pertanyaannya gini Dok, maaf Kalau untuk terlaksana Siosi hepatis Yang saya dapat Dari bimbingan kampus Juga diberikan Propranolol Untuk tekanan venaporta Apakah langsung diberikan Atau diberikan Menunggu tanda-tanda Gejala falises Nah, jadi gini ya Di sini deh Jadi, kalau pasien Dengan sirosis itu ya Dia pasti Ketika ke diagnosis nih Oke Dari biopsi Sirosis pasti sama dokternya Dicek Di endoskopi Untuk memastikan Dia ada falises atau tidak Gitu ya Ya, misalkan nih Pertama nih Siro Sirosis tegak ya Tegak dari biopsi Biopsi atau fibroscan Ada yang non-invasifnya ya Gini-gini sudah tegak Pasti ya Ada screening ya Screening Falesis esofagus ini pasti Sama spesialisme Ini bukan kompetensi kita ya Jadi, ini nasional aja gitu ya Di screening Oke Kalau misalkan ada Falesisnya Esofagusnya ada Gitu ya Nah, ini lihat lagi kondisinya ya Kalau misalkan dia stabil ya Artinya apa? Dia Belum mau pecah gitu ya Belum pecah gitu Nah, baru diberikan apa? Diberikan Propanol ya Ini adalah beta blokal Kenapa dikasih Tujuannya untuk Supaya dia mencegah pecah Dia kan adalah Falsodilator ya Falsodilator Jadi supaya dia enggak Gagamang pecah gitu loh Ini mencegah Falsodilator Farisis ruptur Tapi Kalau misalkan Farisisnya sudah pecah ya Sudah ruptur gitu ya Nah Ini ya Kontraindikasi Propanol ya Untuk Propanol ya Gak boleh nih Ini malah indikasi untuk apa? Indikasi untuk Tadi ya Tata laksana Untuk Yang Apa? Gb ini yang Farisial Pakai apa tadi obatnya? Ada yang ingat? Yang Farisial pakai apa obatnya? Pakai Somatostatin Dia adalah faso konflictor Supaya perdaganya stop Oke Gitu ya Oke Gimana? Paham? Yang bertanya? Jadi pasti sih Awal-awal Pasti dia di screening Di endoskopi Kalau pasien cirrhosis Iya Pasti di screen kan Kan ini juga bukan Pasti pasiennya gak ke kita gitu Gak ke dokter umum Kok pasti ya Kalau spesialis gitu ya Jadi pasti ketahuan Statusnya dia Ada faso Enggak gitu ya Kalau misalkan dia Lagi pecah Kalau misalkan lagi hemel Lagi hemel Sembilannya ya Berarti gak boleh pakai Propanol ya Pakainya somatostatin Gitu ya Asi ini yang Asi spesialis semua gitu ya Bukan kompetensi dokter umum Gitu Oke ada yang mau nanya lagi Lanjut ya Apa talak Yang bisa diberikan Untuk mencegah Semakin tingginya Amonia Laki-laki 60 tahun Kayaknya dia kenapa Karena dia gak sadar Sejak 12 jam Pasiennya minum alkohol Sejak muda ya Dari PF-nya Ada di setiap abdomen ya Kaput medusa Spidonevi Nah pasti bau pesing Ini adalah bau amonia Bau pesing itu ya WSG abdomennya Ada pengkrutan hepa Kadang amoninya tinggi Nah berarti ini apa Diagnosisnya nih Ada apa disini Nah nih Hati-hati ya Kalau teman-teman Lihat soal ya Diagnosis itu Yang primernya adalah Kondisi yang sedang Terjadi sekarang Ya Yang primernya Terjadi sekarang Itu yang mana Apa sekarang Dia lagi apa nih Lagi ada apa Yang sekarang Yang lagi akutnya Ada Dia gak sadar Amonia daerahnya tinggi Ya Ada NC Valopati Hepatikum Ini yang utama Ini yang primernya Ya Gitu Nah Underlyingnya Karena apa Karena ada Siosis Gitu ya Oke Jadi Kan jelas ya Kalau seperti hepaticum Amoninya tinggi Jadi kalau Sini mau dikasih apa Obatnya Untuk mengulangi Amonianya Mudikasih apa Obatnya Tadi dibahas Nah Lihat soalnya ya Soalnya adalah Apa Yang terlaksananya Tujuannya untuk Mengulangi Amonia Yang tadi dibahas Yang tadi dibahas Tujuannya adalah Untuk mengatasi Encephalopati Hepatikumnya Ada yang lupa Ada yang ingat gak Apa jawabannya Kalau yang A Sama yang E Itu dia terkait Sama varicesnya Dia gak terkait Dengan encephalopati Hepatikumnya Beda Beda tujuan Kalau yang tadi Kita bahas Yang beta Blokar Ini itu Untuk varicesnya Varices yang Lagi stabil Kalau somatose Ini untuk apa Untuk Kalau dia Ruktur Ruktur Varices Nah sekarang Fokusnya kemana Ke encephalopati Hepatikumnya Untuk mengulangi Produksi amonia Yang mana Yang tadi dibahas Ada Ada banyak Obat-obatnya Tapi ada yang Utama dua Yaitu yang Oke ya Mantap ya Benar banget ya Jawabannya Lactulosa ya Yang sirup tadi ya Kenapa Karena dia Diubung jadi asam Di kolon Dia membunuh Bakteri yang Produksi amonia Gitu Kalau yang C Kenapa salah Yang C Kenapa salah Yang C Kenapa salah Harusnya apa Harusnya Dia tinggi protein Atau gimana Tadi yang saya Bahas Yang ini Harusnya adalah Restriksi protein Harusnya malah Dibatasi Oke Dibatasi ya Karena apa Karena protein adalah Sumber dari Amonianya ya Sumber amonianya Gitu ya Jadi Dia harus dibatasi Jangan tinggi protein Kalau tinggi protein Dia semakin banyak Amonianya Semakin parah Ancephalopati Hepatikumnya Jadi ini salah Harusnya nih yang Pendah protein Pendah lemak Ini gak ada hubungannya Sebenarnya sama Siosis Ataupun Seperti hepatikumnya Gitu ya Oke Yang lain bisa pakai apa Tadi Supaya mencegah Tingginya amonia Yang pertama kan Dia laktulosa Laktulosa Apalagi Bisa pakai Diet Restriksi protein Ya Dibatasi protein Apalagi tadi Bisa pakai Antibiotik Neomisin Sama Rifaksimin Apalagi Bisa pakai Lola Lola Asam amino Ante cabang Oke Mantap ya Benar banget Jadi kalau yang AA Sematosnya itu Bukan untuk Ancephalopati Hepatikumnya Untuk Farisesnya Disini kan gak ada Klu disoal Mengarah ke Farises kan Dia fokusnya Kemana Dia sekarang lagi Apa gak Sadarkan diri Fokusnya berarti Lagi ke Ancephalopati Hepatikumnya Disini Pokoknya kalau Baca soal Usahakan lihat KU-nya Kalau utamanya Apa Itulah yang Jadi fokus Di jawabannya Jangan Lihat yang lain-lain Lagi Cukup Lihat yang ada Di soalnya Fokus ke Yang ada disitu Kalau gak Disebut atau Gak ada yang Mengarah ke sana Gak usah Berarti itu Bukan itu Fokusnya Oke Paham Atau ada yang Mau nanya lagi Jelas Oke Jelas ya Kita lanjut ya Nomor 12 Apa Talas awal Yang paling tepat Laki-laki 47 tahun Keluannya Kenapa Kedekana Sakit putih Ulu hati Serta Dengan Muntah Sejak 3 jam Terus menerus Menjelar ke punggung Ulu hati Menjelar ke punggung Oke Dia rutin minum Alkohol 4-5 kalengbir Perhari Nah Tanda vitalnya Tekanan darinya Udah mulai turun ya Udah mulai Agak hipotensi Ya Taki kardi Takipnu Dan L30 Surit itu 7,8 Udah mulai demam Nah Pada PF Ada nyari Tekan epigastrium Dan Ada defense muskular Nah Ternyata SGT-SGPT Normal ya Normalnya berapa? Ada yang tahu? Normalnya di bawah 40 Tapi Perlu dihapalin Karena ada di OKPPD itu ada Antipan luar normalnya gitu ya Nah Lipasannya 900 Jadi Apa Diagnosisnya Dan apa Tentas sana awalnya Yang paling cepat Oke Mantap ya Benar banget ya Jawabannya yang Yang A ya Terlaksana awal Resisi cairan ya Diagnosisnya adalah Pankreatitis aku Tau dari mana ya Dari gejalannya Pertama ya Dari perutnya di ulu hati Menjalan ke punggung Ada faktor risikonya apa? Dia minum beer Minum beer 4-5 kali per hari Tanda vitalnya Dia mulai hipotensi Taki kardia Sudah terganggu lah Pokoknya Hemodinamiknya sudah Nggak bagus ya Ada demam nih Berarti dia ada infeksi kan Kemudian dia ada apa? Ada defense juga Defense muskular Kemudian dia sudah ada Peritonitisnya juga ya Dari labnya Lihat Lipasanya 900 Lipasnya kan enzim pankreas ya Jadi fix sumbernya Dari pankreas Padahal di pankreas ya Sifatnya akut Jadi pankreatitis akut Talaks awalnya Talaks awal Kalau pertanyaan talaks awal Pasti terkait dengan apa? Dengan A B C A itu jalan napasnya Bebaskan Kayak apa misalnya? Kayak Pakai intubasi B nya Oksigen ya C nya apa? C nya berarti Infus ya Cairan Cairan IV Jawabannya ya A Gitu ya Kalau ambil small frequent feeding ini Prinsip Apa nih? Prinsip makannya orang dengan apa? Prinsip pada Dispepsia ya Dispepsia atau GERD Gitu ya Makannya sering Dengan posisi yang kecil Kalau IACP ini adalah Endoscopic Retrograde Polang Neopankreatography Jadi dia endoscopy Telopong melihat saluran pankreas Dan juga saluran empedu Nah ini bisa menjadi TX TX lanjutan ya Pada pankreas akut yang Terutamanya akibat batu Untuk mengambil batunya Gitu ya Bisa pakai IACP Gitu Dia tinggi lemak Salah Harusnya malah Endah lemak Gitu ya Infus insulin Nah ini gak ada hubungannya ya Kan dia gak ada Nggak ada F Oh iya tadi nih Nah Talaxnya Dia sebenarnya Dia self-limiting loh Dia self-limiting Sebenarnya Si pankreas akut ini Jadi yaudah cukup Dengan suportif Simptomatik Sesuai gejala Dan nothing per oral nih Ini yang penting Puasa Fasinya harus puasa Kenapa? Karena kalau dia makan Semakin banyak Semakin dia makan Kan enzimnya makin diproduksi Makin rusak lagi Seperti pas Gitu ya Dan apalagi nanti Setelah dia sembuh Dia harus Dia tanda lemak Gitu ya Oke Jadi atasnya cukup Gejalanya aja ya Mualnya Sakit perutnya Demamnya Gitu-gitu ya Itu yang di atas Ini ya Puasa dulu ini ya Puasa Puasa Lalu Baru dia Lenda lemak Gitu ya Setelah dia Beres keluhannya Baru Pelan-pelan Lenda lemak Oke 12 Paham Atau ada yang mau nanya? Oke Dipuasa kan berapa lama dok? Pertanyaan ya Dipuasakannya tergantung Dari keluhannya ya Pokoknya dia Sampai keluhannya hilang Sampai nyari putnya hilang Baru dipuasakan Jadi makanannya gimana Kalau dia dipuasakan? Makanannya via parental ya Jadi dia harus nutrisinya Parental Jadi nutrisinya lewat Intravena Gitu ya Sampai keluhannya hilang Ada yang mau tanya lagi? Jelas? Oke 13 ya sekarang ya Apa kemungkinan diagnosis pada kasus di atas? Nah ini lihat lagi Fokusnya ya Ingat Kalau soalnya diagnosis Lihat Keluang utamanya apa Jangan terfokus pada Andalying disease-nya Gitu ya Oke Pria yang 17 tahun ya Kenapa dia kaya jadi? Karena Ada penurunan keseladaran Sebelumnya Masih sakit kepala hebat ya Dia ada suka minum alkohol Sejak muda Nah pada pemeriksaan Ada apa nih? Ada shifting down Seperti ini apa? Ada asites Kemelahan telapak tangannya apa? Ini adalah erythema palma Ini ada spidonevi Nah jadi apa diagnosisnya? Oke Benar banget ya Jawabannya adalah Encephalopathy Hepaticum Kenapa? Karena ada peningkatan Amonia Ya Gitu Tahu dari mana dia EH Gejalannya itu ya Kesadarannya turun Ada apa lagi sebelumnya? Ada Underline-nya apa? Underline disease-nya apa? Ada cirrhosis hati ya Tahu dari mana? Dari ada itu Stigmata ya Stigmata PF-nya ya Ada asites SMA palma Dan spidonevi Dan apa lagi? Ada Favorisikonya apa? Ada alkohol ya Minum alkohol Yang bikin cirrhosis Seperti ini kemudian apa? Kemungkinan dia Cirrhosis karena Apa? Karena awalnya ada Alkoholik Fatty Liver disease Gitu ya Dia IFLD Terus komplikasi Di cirrhosis Terus komplikasi lagi Di encephalopathy Hepaticum Jadi nyambung-nyambung Gitu ya Gitu Tapi ini kan Kemudian diagnosis Nah ini lihat lagi KU-nya apa? Keren utamanya apa? Sekarang yang lagi Ongoing ini apa? Gitu Kan kesadaran menurunnya Berarti ya itu Kesadaran menurunnya kenapa? Kanun encephalopathy Hepaticum Gitu ya Kalau yang ureumikum Ini salah ya Jalan terkecoh Kalau ini pada pasiennya apa? Dia peningkatan ureum ya Ini pada pasiennya CKD Aki Masalah ginjal Kalau encephalitis Ini kan gak ada ya Kayak gejala-gejala Kayak demam Perubahan perilaku Menningitis juga sama Gak ada gejala-gejala Nanti kan Demam Kaku kuduk Gak ada ya Kaku kuduknya Gitu ya Stork ischemic Ini juga gak ada Mengarang-ngarang Kelemahan satu sisi Gak ada Foto risiko hipertensi Dan segala macam Gak ada ya Bicara pelo Apalagi itu ya Reket dengan stork Gitu Oke ada yang mau nanya Oke jelas ya Kita lanjut ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa